Intro Tetap menjadi introvert tapi produktif berkelas Selama ini kamu yang introvert kerap dianggap aneh sehingga kadang gak diterima dalam pergaulan umum Tindakan diskriminatif itu juga jika terus dinormalisir akan membuatmu gak percaya diri dan sulit berkarya Padahal bro, potensi seseorang gak berhubungan langsung dengan anggapan apakah dia terbuka atau extrovert atau tertutup introvert Sedangkan kamu juga gak mungkin memaksakan dirimu untuk menjadi orang lain hanya demi diterima oleh lingkungan Kali ini khusus buatmu yang tertutup introvert, aku akan menjabarkan bagaimana tetap menjadi dirimu sendiri namun produktif sekaligus berkelas Kita mulai bro Nomor 1, selektif berteman Ini adalah hal yang alamiah dari kamu yang introvert Jika selama ini dianggap bahwa pribadimu ini gak gampang bergaul, maka lebih tepat adalah selektif berteman Dengan gak mudah menerima siapapun masuk dalam area atau kehidupan pribadimu Sekaligus juga menyaring siapa aja yang paling tepat dan dapat benar-benar dipercaya Terlebih hari gini makin banyak orang yang walaupun terkesan baik, ramah dan bersahabat, malah bisa kemudian berbalik mengecewakan Dengan selektif berteman tentunya potensi itu bisa berkurang Dua, berkarya dari belakang Di era ini nyaris segala hal seolah-olah wajib ditampilkan di muka umum beserta siapa pencetusnya Dalam karya pun demikian, nama maupun sosok pembuatnya selalu hadir satu paket di ruang publik Padahal beberapa orang justru lebih menikmati perannya tanpa perlu tampil di muka umum Kamu yang introver misalnya, malah akan lebih mementingkan suatu karya tanpa beban identitas yang mesti dimunculkan Saat kamu telah produktif dan menciptakan karya yang diakui orang lain, maka sebenarnya daya tarikmu ikut mengiringi bro Berbeda dengan para extrover yang terbiasa mencari panggung, publikasi dan haus pengakuan sehingga kadang karyanya bias Kamu yang introver malah nyantai banget Gak perlu mengalokasikan waktu untuk agenda lain Naga untuk yang gak penting, sehingga tentunya membuatmu nyaman jadi diri sendiri Misalnya aja kamu seorang penulis bro Sementara orang banyak mengagumi karyamu, identitas atau sosokmu malah misterius Disinilah selain elegan, kelasmu akan beda karena gak gampangan seperti kebanyakan Terima kasih udah menyimak bro Intinya adalah untukmu yang introver, fokus deh pada karya dengan tetap jadi diri sendiri Mereka tetap akan mencari muka Sampai jumpa